29 berapa tuh 29 29 kalau kemarin kita eh standbynya di laptop atau di apa di sini di kalian sini di laptop sekarang kita ke buku paket apaan bu page 29 29 and page 31 31 and then page 33 33 dikerjain bu atau dulu sebelum dikerjain bisa menjelaskan dulu kalau yang kemarin versi yang positif kalian udah bisa lah ya udah bisa ya kan dimana itu dia gampanglah daily activity atau general truth ya kan kebiasaan sehari-hari atau kebenaran umum ya kan Nah tapi kalau masuk ke dalam negatif sama interogatif itu kalimatnya bagaimana ada yang tahu enggak simple present kalau masuk ke dalam negatif sama interogatif kayak gimana Hai ada yang tahu nak Pak kalau masuk ke dalam kalimat negatif sama kalimat interogatif kayak gimana kalau negatif itu kebalikan dari positif kayak kalau misalnya positifnya itu dia misalnya kayak dia gimana ya gimana gitu lah playing gimana Safa yuk coba misalnya mau saya screen dulu ya ya oke present simple negatif dan interogatif part ketiga kawaran kita sudah satu kedua itu tetangnya positif-positif semua kita masuk ke negatif sama seperti yang di positif pertama kalimatnya seperti ini nih ya ke my doctor yang ini general truth ya my doctor has brown eyes ya kan tapi kalau masuk ke dalam negatif gimana mis lalu kalau kalimatnya ada yang interogatif gimana ini dibuat kalimatnya positif dibuat menjadi kalimatnya negatif atau interogatif kira-kira gimana kornik aja pakai nanti my doctor doesn't have my my doctor doesn't have brown eyes oke sekarang does my doctor have brown eyes oke ini to be bukan di has disini kata kerja atau to be to be to be kata kerja apa to be to be nggak tadi to be kalau mempunyai to be masa kata kerja sih mau punya eh ya to be oke kalau to be berarti tinggal tambahin not dong berarti gimana my doctor hasn't brown eyes gitu tuh kecuali apa kalau dia ada kata kerjanya sini goes baru dia pakai dasen the earth doesn't around the sun contohnya simpel present nanti kita masuk nanti bisa ada video nih ya video tentang simpel present sini eh apa rangkumannya kuning dari yang negatif sama interogatif inget kalau to be untuk present itu ada I eh sorry ada M ada R ada is oke ya boleh lalu kalau bisa negatif ngga tambahin not aja jadi I'm not kok kan you are not is it not ya kan isn't atau is not sama aja kalau di interogatif berarti si to be nya ada di depan am I a doctor are you engineer is he at home di tubinya ada di depan itu kalau dia to be right kalau misalnya ada kata kerjanya gimana miss kalau ada kata kerjanya dia pakai do atau pakai das das go ini kata kerja nih berarti kalau do negatifnya don kalau he goes kan dia das berarti jadi dasen gitu he goes jadi he dasen go ya kan kalau misalnya dia pakai do I go I don't go tutup negatif interogatifnya si do sama si dasnya ada di depan do I go dash he go gitu jadi tubinya ada di depan miss to be subject baru kata kerja paham untuk negatif-negatifnya nak paham oke nih misalnya ada link YouTube nih coba kita lihat kita lihat ya tentang apa sih nih wait hmm hmm coba iya and then kesini kita iya and then iya and then iya and iya and is, am, are, and do, and does. Perbedaan di antara keduanya. Tapi sebelum saya menjelaskan perbedaan antara keduanya, saya akan memberikan penjelasan dulu bahwa untuk do sendiri itu dibagi-bagi dua. Jadi ada do dan ada juga do. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini saya sudah memberikan penjelasan bahwa untuk do dan do, perbedaannya terletak pada subjeknya. Nanti ada pertanyaan dari misalnya ya, Nah. Suaranya kok gak ada suaranya bu videonya? Ada. Gak ada suaranya ya. Pecil banget, pecil banget bu. Gak ada suaranya. Oke, coba lagi ya. Nih, kenceng gak? He, he, dan it. Kemudian, untuk B sendiri juga dibagi menjadi tiga macam. Ada um, are, dan ada is. Perbedaannya juga terletak pada subjeknya. Jika si subjek merupakan I, maka B yang digunakan adalah um. Kemudian, untuk R. Nah, kedengeran. Kedengeran, Miss. Oke. Ulangi yang sedikit ya. Di awal deh ya, gitu ya. Kampung Inggris LC Institute Teaching Tutorial Program with me, Miss Arafi. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan karena beberapa dari kalian masih ada nih yang bingung kapan sih harus menggunakan do dan kapan harus menggunakan be di dalam sebuah kalimat. Nah, saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan di antara keduanya. Tapi, sebelum saya menjelaskan perbedaan antara keduanya, saya akan memberikan penjelasan dulu bahwa untuk do sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi, ada do dan ada juga dan. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini, saya sudah memberikan penjelasan bahwa untuk do dan das perbedaannya terletak pada subjeknya. Jika si subjek merupakan I, you, we, dan they, maka kita menggunakan do. Sementara untuk da sendiri digunakan jika subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian, untuk B sendiri juga dibagi menjadi tiga macam. Ada um, are, dan ada is. Perbedaannya juga terletak pada subjeknya. Jika si subjek merupakan I, maka B yang digunakan adalah am. Kemudian, untuk are digunakan jika subjeknya adalah you, we, dan they. Sementara kita menggunakan to be is jika subjeknya he, she, dan it. Lantas, perbedaannya di mana? Keduanya terletak pada si subjeknya. Oke, untuk menjawab kebingungan kalian, di sini saya sudah memberikan aturannya. Jadi, untuk do sendiri, yang terbagi menjadi do dan das, diikuti oleh base verb. Jadi, kita menggunakan do jika di situ ada base verb-nya. Oke, sementara untuk yang be diikuti oleh adjective, noun, adverb, dan verb-ing. Sudah jelas ya? Jadi, untuk menggunakan do atau das, itu diikuti dengan verb. Sementara jika be, is, am, are, maka diikuti oleh adjective, noun, adverb, dan verb-ing. Untuk membuat kalian lebih pahamnya, di sini saya sudah menyiapkan exercise. Yang pertama, kita memiliki are you understand? Atau do you understand? Kira-kira di kalimat yang pertama ini, kalimat mana yang benar? Kita analisis dulu ya. Ingat, aturannya do diikuti oleh verb. Di? Kira-kira nih ada pertanyaan nih. Kira-kira are you understand? Apa do you understand? Are you understand? Are you? Are you? Yakin? Are you? Are you happy? Ini understand loh, understand itu verb apa-bukan? Are you sleeping? Are you understand? Amor, are you understand apa? Do you understand? I am forget. I forget. Do you understand? Do you understand? Do you understand? I forget. Are you happy? What are, where are you going? Oke, jadi kalau ada kata kerja, understand itu kata kerja bukan? Verb, bukan? Iya. Iya. Kalau dia verb. Seperti dia, oke do you. Coba kita lihat, kita dengerin benar enggak jawabannya. Di kalimat ini ada verb-nya. Verb-nya yang mana? Oke, good. Di kalimat ini understand berfungsi sebagai verb. Jadi kita harus menggunakan. Do you understand? Kita tidak boleh menggunakan be. Oke. Do you ready to lose? Kalimat ini yang benar adalah do you understand? Jadi jangan pernah lagi ya mengatakan are you understand? Berajir. Kita mengatakan do you understand? Move ke kalimat yang kedua. I forgot atau I forgot. Di kalimat ini sering sekali saya mendapati beberapa orang yang mengatakan. Sorry miss, I'm forgot. No, jangan mengatakan seperti itu. Tidak boleh ya. Karena kenapa? Aturannya adalah be hanya diikuti oleh adjective, noun, adverb, dan juga verb-ing. Oke, kira-kira number two. Jawabannya I'm forget atau I forget? I forget. I forget. Kan tadi sudah kedengeran bu itu apa namanya itu? Iya, sudah dikasih tahu. Jangan pakai I am forget. I forget, forget, remember. Karena, karena apa? Karena forget itu verb apa adjective? Kalau dia verb-nya, berarti dia tidak pakai to be lagi. Langsung, abis cek langsung. I forget. Lanjut, kita dengar penjelasannya. Sementara forget di sini adalah verb. Kata forget di sini adalah verb. Jadi, kita tidak boleh mengatakan I'm forgot. No. Yang benar adalah I forgot. Negatifnya, I don't forget. Kalau kalimat tanya-nya, do I forget? I don't forget. Jangan pernah lagi mengatakan, sorry miss, I'm forgot. No. Move ke yang ketiga. Nih, are you happy atau do you happy? Kira-kira di kalimat ini, apakah kita memiliki verb? Happy di sini berfungsi sebagai apa? Benar sekali. Happy di sini berfungsi sebagai... Adjective. Jadi, ingat. Kata yang diikuti dengan adjective adalah be. Jadi, seharusnya yang benar adalah are you happy? Yang ini, tapi yang ini. Are you happy? Karena be di situ diikuti dengan adjective. Paham ya? Dan yang keempat. Kita memiliki kalimat where are you going? Dan where do you going? Ingat, salah satu rules-nya bahwa be diikuti dengan verb ing. Untuk kalimat ini, kira-kira yang benar yang mana ya? Where are you going? Bukan where do you going? No. Kita harus mengatakan yang ini. Jangan pernah lagi mengatakan yang ini ya. Where do you going? Saya misalnya tanya, kenapa jawabannya where are you going? Karena to be diikuti. Karena to be diikuti. Verb ing. Oke, ini ya, bu. Kenapa, kenapa, nak? Oke, spesialnya biar cepat kita. To be diikuti verb ing. Gak tahu dah berapa. Benar, Sapa? Benar, woy. Iya, verb ing. Jadi, kan ini ada verb-nya. Oke, kan ingat. Kalau verb-nya, tadi dia bilang kalau verb-nya masuknya ke B, kan? Gitu. Ikat-ingat nih, karena kita suka salah nih di sini. Where are you going? Apa where do you going? Berarti yang benar where are you going? Bisa juga where are you going? Misalnya, soalnya kalau misalnya where do you going? Gak jelas gitu ngomongnya. Iya, benar. Ya, pasti gak bakal where do you going? Iya, dengernya aja gak jelas. Sebenarnya kalau verb-nya itu namanya apa anak? Jaren ya? Jaren ya? Yang verb-nya tambahin itu disebutnya jaren ya? Nah, berarti kalau ada jaren, berarti dia pakenya to be. Oke? To be. Itu. Sering sekali saya mendapati orang-orang mengatakan kalimat seperti ini. Dan setelah ini saya harap kalian sudah paham ya. Karena ingat ya, kalau kita menggunakan do, disitu harus diikuti verb. Sementara to be diikuti dengan adjective, noun, adverb, dan juga verb-ing. Move ke kalimat yang kelima. Are you confused? Dan do you confused? Untuk kalimat ini, confused berfungsi sebagai adjective. Jadi, seharusnya yang mengikuti adalah be. Jadi, kalimat yang benar adalah yang ini. Bukan do you confused, tapi are you confused? Oke, ini salah satu soal yang menjebak ya, nggak sih? Confused. Confused disini, maksudnya verb apa objective ya? Menjebak banget ini, poin. Ini menjebak ini. Oh, serah kita pikir-pikir. Kalau dulu juga dengarnya jelas gitu. Do you confused? Confused disini. Tapi yang benar. Are you confused? Yang benar itu are you confused? Iya, yang benar itu are you confused? Iya. Jadi, confused itu dia apa namanya? Tapi adjective. Ini adjective yang disini. Untuk sendiri. Jadi, confused itu bisa diartikan dua. Nah, ada yang menjadi verb, ada yang adjective. Cuma bisa bedain yang verb sama adjective itu gimana? Oke, cara bedanya gini. Misalnya, kita kayak confused ini ada dua arti. Bisa diartikan adjective, saya misalnya diartikan dengan verb. Kalau dia verb, dia confusednya itu bisa dia dijelasin dengan keterangannya. Kebingungan misalnya, I'm confused about mathematics materials. Saya bingungin dengan materi dari matematik. Ya kan, confused disini, dia kata kerja. Bingung. Tapi kalau confused doang, kalau di belakangnya enggak ada ditambahkan kata keterangan lagi, berarti dia masuk ke dalam adjective. Oh, ngerti-ngerti-ngerti. Iya, saya udah berarti, Ibu. Jadi, kalau disini enggak ada kata keterangannya lagi, setelah itu dimatikan, aduh aku kebingungan nih. Disini kan bingung, tapi kebingungan. Bingung dengan, oh, kebingungan. Oke, lanjut. I understand. Nomor yang ke-6. Nomor 6. Is he here? Atau, does he here? Di kalimat yang ini, kira-kira kalimat yang benar itu yang mana? Is he here? Good. Jadi, kalimat yang benar adalah, is he here? Karena here disini berfungsi sebagai adverb, keterangan. Kita tidak boleh mengatakan, does he here? No. Ingat ya, rules-nya. Ya, itu tadi penjelasan singkat. Saya harap setelah ini kali. Oke. Paham enggak yang is he here sama does he here? Bentar. Enggak. Tadi dia bilang apa? Oke. Oke. Here disini, maksudnya ke dalam apa? Tadi dia bilang verb. Adverb. Kok bisa? Adverb. Kok bisa? Adverb. Adverb. Kata keterangan disini, maksudnya tempat. A verb of place. Kata keterangan tempat. Oh, iya, iya. Is he here ya, bro? Is he here? Apakah dia ada disini? Dia pakainya B. Makanya does he here? Tapi is he here? Oke. Oke. Do you understand, Sofan? Sobat. Oh, nice. Selain. So far, so good. Kalau ada video lagi, itu lagi apa nih? Coba kita lihat. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. In English, it's so beneficial. Now, I can send email to my partner. Oh, ini mah ini. Thank you. Inian dia, tentang simple present. Well, that. Wow, wow, wow. Ini mah ini, mas. I do, we date. Itu pakeinnya, Don. Sedangkan siis pakai. Kasuts. Sudahlah, ini mah bisalah. Gak usah ya. Oke Jadi bisa membedakan Antara positif Negatif dan interrogatif Dan kapan Menggunakan to be dan kapan Pakai do sama des Bisa membedakan Insya Allah di hari Jumat Misalnya mau bikin kuisis deh Ya Ya Baut dong Kahut Aduh misalnya belum bisa Kalau bikin kahut Ya Gak apa-apa Cara bikin kahut gimana Yang penting jangan etmodo Ya bener Bosen ya etmodo mulu ya Tugas mulu ya Iya Tugas mulu Tugas mulu lah Bu Kebanyakan Iya kebanyakan Ini bisa bikin soalnya Sampai 100 soal kuisis Jangan bu Jangan bu Eh misalnya juga capek lah Kalau bisa banyak banget Kayak gitu 20 aja bu Tapi buat yang mau belajar aja sih bu Dikasihnya Kalau misalnya Maksudnya Sekarang bu Sekarang kita Jadi gak usah PR Kita kejadian sekarang aja Oke Nama nanya miss Oke sip Please open your book page 29 29 Oke bu Bo izin ke toilet bu Ya Nanya bu Nanti tungguin saya bu Nanti banyak saya telah dikit Yang glamour Halaman 29 Itu yang Tersesai belum Miss Tadi anak Miss Iya nak Nambil minum Boleh Miss saya udah Halaman 21 Terus Negatif Di halaman 31 31 Terus Seinterrogatif Di halaman 33 Yuk kita kerja bareng-bareng Ready ready Bukunya And then pulpet Atau pensil Pulpet kali ya Gak keliatan Sudah Sudah gede Oke Mana bu Mau nunggu yang lain dulu Tadi yang pipis Si falasafat Kita tungguin Boleh Tungguin dulu Jangan ditungguin Kasian Kepalik dong Kasian yang nungguin Tadi apa aja 29 31 33 Yang gremar 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 banget Gremar 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 Apalagi bahasanya Kita harus banyak-banyak Pokeh buleri ya Kosa kata-kosa kata Jadi kamu tau Oh ini artinya ini ya Benar itu Cuma true loh Bisa right Benar Ya kan Terus Exactly Terus Apa lagi Banyak Terus kamu kan taunya Kalau right itu kan kanan Bisa juga Right itu artinya benar Ya kan All right All right That's right Nah sama All right That's right Ada lagi Apa lah Apa sih Oke ini udah 11.15 kita Number one Page 29 Mary and Fred Blah 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 Play computer games On Saturday Jawabannya Play apa Play Tuh kan bener saya Play Pake S apa Play 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 S S Play Play aja No Gak pake S Jadi play saja Bisa tulis ya Di sini ya Di word ya Oke Nulis di mana Ini misalnya Nulis di sini Tunggu bentar Wait 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 Ini guru Creen sharenya gak ada Belum Belum Sabar Wow Ada Michelle Wow Oke Number one Tadi apa nak Ini Play 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 ya Number one Play Saya pake S Play aja Kepake S Kulis play Kulis play Gitu Miss Ya Play Disini Kulian geser Ke Miss Ella Nih Kulis disininya Play Ya Play Bentar mana Miss Play 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 Mary and Fred Play Ya kan Play Ya My brother Ride 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 S aja bu S aja Oke pake S ya Pake S Ride Oke good job Karen Karen bla 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 Go apa ghost 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 S S S Oke Liat di kameranya Ghost tuh Ghost I read I read I read apa read See Read 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 S Pake S S S Pake S Read S Good Ini tadi di halaman berapa tadi ini nak Halaman 29 Halaman 29 Page 29 Page 29 Oke Now sekarang kita ke page 31 Yang satu sekarang Nomor 4 ya Nomor 4 Nomor 4 belum Eh nomor 4 belum ya Play dong Oh iya nomor 4 Nomor 4 belum ya Dulu Nah Oke Terima Gremor Ya Gremor Nomor 1 We play ya Play 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 And then abis play Play And we Don't apa doesn't Doesn't Don't Apa doesn't 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 Don't 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 play We That doesn't Don't Do not Number 2 Itu bawahnya Play Abis itu Bawahnya Don't play 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 Lanjut Number 2 Gus Blah 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 Not have dinner With his family Agus Gus Gusi apa Agus Gus Gusi laki-laki He Hi Hi Kalau hi Berarti apa Doesn't 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 have Ya Iya Semuanya Doesn't 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 have dinner Disini ada dinner Jadi have ya Doesn't have Sudoanya Doesn't finish Eh doesn't finish Doesn't have aja Langsung He Blah 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 Finish Apa Finishes 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 Doesn't Atkins Doesn't Don't Atkins Doesn't Mr. Bean Kan jadi Mr. Bean sih Mr. Bean Oh iya Mr. Bean Oke Siap Oh iya Itu Rolled Atkins Mr. Bean Mr. Atkins Ya Mr. Atkins Doesn't make dinner But He Blah 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 Do Do apa Does 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 Yes Jawabannya Doesn't make Nama Does Ini sambil ditulis ya Michelle juga nulis soalnya Number four I Blah 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 Not watch I don't I don't watch I don't watch I don't watch I don't Oke I Bawahnya Blah 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 Do 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 Mengerjakan Mengerjakan Do I do I do Di sini Artinya Mengerjakan Bukan Do To be Jadi Do itu Bisa diartikan Sebagai Ata kerja Verb Atau Digunakan Sebagai To be Do Atau Does Paham Paham Lanjut Page Tiga Tiga Atau Buk Ini Tiga Aduh Tunggu Lagi Buk Bentar Buk Number one Bentar Buk Grammar Tiga Tiga Ready 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 Yang grammar Lagi Gamer Lagi Setelah Lagi Blah Blah You blah 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 Like ping pong Do 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 you like Do you like Do you like Do you like Benar 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 Do you Do you like Do you like Okay Yang B nya Yes very much I blah 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 play I like to play I I play Play with my mom Every day Lanjut Number two When Blah 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 Sally Blah 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 Go swimming When Blah 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 Sally Blah 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 Go swimming When does Sally Go When Sally Go When Das Sally Go swimming Go 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 Kan itu Dada Das Bukannya Ghost 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 Pinter Sava Kenapa Dia pakai Ghost Lagi Karena Dia Dada Das Dada Dada Pinter Banget Good job I Lanjut Yang B nya On the She Nah baru Ghost 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 Next Number three What Blah 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 You blah 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 After school What do You What do You do After school What do you do After school What do you What do you Do after school Do you do Oh di Dudu semua ya Tulisnya Dudu semua I Oh my Wah I I Do ya I Do I Do Okay I Do And I Go And then I Go And then I Go Recreation Center I Play And I Play And I Play Pull There Play Nih Jawabannya I Do I Go And I Play Clean I Am I Go I Play I Play The Last one Number four My sister Clean 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 My sister Clean Every day I Clean My room On Saturday My sister Clean Her Room Every Day I Clean Clean My room Clean My room On Saturday Oke Tampilkan di kamera Udah selesai Belum Denia Please turn on Yang kamera And show me Dan tujukan ke Misala Oke Deniz Good job Wait Saffa Saffa Belum Saffa Belum Ternis Oke Good job Saffa Majid Falsaffa Mana Show me Show me Bernadin Oke Almer Oke Gifari Oke Hana Hana Mana Oke Firda Oke Good job Najah Oke Zarin Oke Zarin Oke Zarin Najah Oke Putri Oke Ahyan Oke Gifari Tembok doang Gifari Fakih Fakih Mana Fakih Fotonya Eh foto Saya udah nih Bu Saya udah Udah Bu Oke Fakih Oke Tunggu Bernadin Firda Rio Biman Saya udah Nih Bu Majid Oke Falsaffa Oke Ya Oke Oke Rio Dimas Raka Bintang Fahri Hafih Aisyah Aisyah Humairah Davin Nazwa Fatiah Afgan Fairun Afgan Misalnya aja Megangin buku nih Ayo kalian Liatin Misalnya Aditya Gifari Oke Gifari Oke Fatiah Oke Nazwa Oke Faradila Oke Farel Oke Dimas Mana Dim Mana Dim Mana Dimas Afiar Oke Oke Sip Oke About Simple present tense Dari yang Positif Negatif Interogatif And then Verb And then Dudas And then To be Dari pensil Soalnya Bo Kenapa Saya Bernulis Soalnya Dari pensil Pencil Ilang Aduh 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 Oke I think That's all For today Ya Terima kasih Thank you very much For today And see you on Friday Insyaallah And I will make you quiz Insyaallah Ya Live Insyaallah Apanya Belum Baca doa dulu Bu Yuk Sebelum kita tutup Udah ada yang live Belum Udah ada yang live Udah 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 Ingat Janji siswa Apa Menghormati Guru Berarti Harus Terimakasih dulu Siapa itu ya Anaknya ya Tadi misalnya Tegur anaknya Gak tau Gak tau Pasti bukan saya Siapa yang ngeliat Tadi Soalnya ada tulisannya Kayak ada Blablabla Live meeting Gitu Oke Ya Wabah Nganjir video game Aku gak ngertiin Tadi lagi Iniin Buku Rapiin buku Sama Sama Di Adisa Ya Tadi Kita Berdoa Menangjek Agar Aldo T going Bismillah 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 in selamat menikmati selamat menikmati